Assalamualaikum Jumpa lagi di dapur mas kamto Kali ini saya akan membuat mie ayam Bagaimana cara memasaknya Tonton terus ya video ini Disini saya sudah siapkan Bahan-bahan ya Nah ini ada ayam pilet Nah ayam pilet ini nanti akan saya Potong-potong kecil ya Nanti ayam ini akan saya masak Kecap Kemudian disini saya sudah siapkan juga Nah ini ada Cesim ya Ada cesim Langsung ini ada daun bawang Nah ini nanti daun bawang Buat taburan ya Nah baik disini saya akan menggunakan Mie telur ya Dari 3 ayam Nah jadi memasak mie ayam Tidak harus dengan mie basah Bisa juga menggunakan mie telur Nah untuk bumbu minyaknya Atau untuk minyak ayamnya Disini akan saya gunakan bawang putih saja Untuk serai dan daun jeruk Nanti untuk campuran bumbu ayam kecapnya Nah untuk bumbu ayam kecapnya Disini saya sudah siapkan kunyit Lalu ini jahe Ini lengkuas Akan saya haruskan juga Ada bawang merah Bawang putih Dan juga kemiri ya sahabat Untuk ladanya Saya akan gunakan ladaku ya sahabat Nah untuk ketumbarnya Saya juga akan menggunakan ketumbar bubuk Nah ini dari desaku Nah ini saya gunakan ladaku Karena lebih praktis ya sahabat Baik sahabat Untuk langkah pertamanya Saya akan cincang atau saya potong kecil-kecil Untuk ayamnya ya Nah ini ayamnya akan saya potong kecil-kecil Nanti baru akan saya buatkan bumbunya Nah baik dipotong dulu ya sahabat Kecil-kecil seperti ini ya Buat sahabat youtube Yang baru bergabung di channel Dapur Mas Kamto Saya ucapkan selamat datang Dan jangan lupa subscribe, like, and comment Dan semoga resep Dapur Mas Kamto dapat bermanfaat Buat kita semua Kemudian buat minyak ya Untuk mie ayamnya Disini saya akan gunakan bawang putih saja Nah akan saya iris seperti ini Nah kalau sahabat ingin menambahkan bawang merah Itu juga boleh ya Agar lebih nikmat lagi minyaknya Agar lebih wangi lagi Nah tetapi disini saya gunakan bawang putih saja Nah baik kemudian akan saya haluskan ya Agar lebih meresap lagi wanginya Nah dihaluskan seperti ini Nah setelah halus seperti ini Kemudian tumis ya Nah kita tumis sampai Berwarna kecoklatan bawangnya Sampai wangi Nah baik cukup nih Sudah wangi Minyaknya kita saring ya Nah disaring seperti ini Nah baik kemudian buat bumbu ya Untuk ayam kecapnya Disini saya akan gunakan kunyit Nah kalau sahabat tidak ingin menggunakan kunyit Untuk bumbunya Boleh ya Lalu jahe Dan juga lengkuas ya Ini lengkuasnya juga akan saya haluskan Lalu bawang putih Bawang merah Dan kemir ya Nah baik langsung saja di blender Nah setelah halus Tumis bumbu ya Untuk ketumbarnya Saya akan gunakan ketumbar bubuk ya Dari desaku Nah ini ya Akan saya tambahkan setengah saset saja Nah cukup Nah lalu untuk ladanya Saya akan gunakan lada bubuk Dari ladaku Nah disini saya akan gunakan juga setengah saset Nah cukup Lalu tumis sampai wangi ya Nah baik kemudian Masukkan ayamnya ya Yang sudah dipotong tadi Yang sudah dirajang-rajang tadi Tumis hingga arum Nah baik Kemudian Tambahkan air ya Sesukupnya saja Nah cukup Nah kemudian Masukkan serai Dan daun jeruknya ya Nah lalu Tambahkan kecap Nah ini gunakan kecap Secukupnya saja ya Nah baik sahabat Kemudian tambahkan garam ya Secukupnya saja Nah disini saya akan tambahkan Satu sendok makan Lalu sasa Setengah sendok Sampai satu sendok ya Lalu diaduk Masak ayam kecap ini Sampai setengah mengental ya Jangan sampai kering Nah karena kuahnya ini Juga cukup enak ya Jadi bisa buat tambahan Di mie ayamnya ya Sahabat Nah baik sudah matang Pindahkan ke wadah Nah baik sahabat Sebelum saya rebus mie nya Disini saya akan siapkan Minyaknya dulu Nah ini minyak yang saya buat tadi ya Sudah saya pindahkan ke wadah Nah beri minyak ya Mangkuk-mangkuk ini Nah secukupnya saja Nah lalu kemudian Beri kecap pasin ya Nah seperti ini Nah pakai peeling saja Jadi kira-kira Jangan terlalu banyak Nanti kasih nan Nah baik kemudian Rebus mie ya sahabat Nah disini saya gunakan Mie telur ya Dari tiga ayam Jadi kalau sahabat ingin Membuat mie ayam sendiri Lalu tidak Tidak Mendapatkan mie basah Atau mungkin susah Mencari mie basahnya Nah boleh Menggunakan mie telur ya Nah mie telur ini Ini cukup keriting ya sahabat Jadi cukup enak juga Dibuat mie ayam ya Nah baik Kemudian Jangan terlalu matang ya Nah kurang lebih Cukup Sesatu menit saja Merebusnya Lalu angkat seperti ini Nah baik Langsung rebus Cesimnya ya Nah sambil menunggu cesim Matang Kita bagi mie nya Nah kita masukkan Kemangkok-mangkok Nah kita bagi Seperti ini Nah menggunakan mie telur Juga ini cukup enak ya Jadi kalau sahabat ingin membuat acara Ingin mencoba membuat mie ayam sendiri Nah boleh ya sahabat Nah lalu diaduk ya Mie nya Seperti ini Agar tercampur dengan kecap Asinnya Dan juga Minyak bawangnya Tadi ya Nah baik Kemudian Angkat cesimnya ya Nah ini Cesimnya juga sudah matang Nah akan kita tambahkan Ke mie nya ya Nah baik Nah baik Ditambahkan diatasnya Nah seperti ini Nah buat sahabat Yang ada di pelosok-pelosok Atau di daerah-daerah Atau sahabat Yang ingin membuat mie ayam sendiri Buat acara keluarga Boleh ya Menggunakan resep ini ya Menggunakan mie telur Nah baik sahabat Kemudian tambahkan Ayam kecapnya ya Nah ini ayam kecap Sangat gurih ya sahabat Jadi tidak perlu Menambahkan garam lagi Cukup menggunakan Kecap asin saja Seperti tadi ya Nah bagi yang suka Daun bawang Boleh ditambahkan Daun bawang ya Diatasnya Ditaburi daun bawang Nah seperti ini Tapi sebaiknya sih Diberi ya Daun bawang Karena ciri khas dari mie ayam Dengan daun bawang mentahnya ya Nah baik Bagi yang suka saus Boleh tambahkan Nah bagaimana sahabat Cukup muda ya Untuk membuat mie ayam sendiri Di rumah Dan terima kasih Yang sudah nonton video ini Dan nantikan resep-resep Dan tips berikutnya Dari Dapur Mas Kamto Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari 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 Dari